Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Ribbon Lasmi, Lasmi cepat pulang sudah mau maghrib Teriak juriah dari teras rumah Baik bu, Lasmi menjawab dari kejauhan Seperti layaknya anak-anak SD Lasmi gemar bermain hingga sore Namun juriah sangat keras terkait hal itu Ia tidak ingin kejadian yang menimpanya waktu kecil Dialami juga oleh anaknya Oleh karena itu Ia segera mencari anaknya ketika matahari tergelincir Memastikan putrinya aman dan sampai di rumah Sebelum ajan maghrib berkumandang Juriah tinggal di kampung Rumah warisan orang tuanya Suaminya bernama Rendra Bekerja di kota hanya pulang seminggu sekali di hari Sabtu Oleh karena itu Ia hanya tinggal berdua dengan putrinya Lasmi Lasmi sendiri adalah anak yang penurut Tapi ia juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi Bahkan terkadang sering melupakan nasihat ibunya Namun hal itu wajar bagi seorang anak seusianya Pada suatu ketika Gadis kecil itu mempertanyakan kenapa ibunya Kenapa sangat melarang ia berada di luar rumah Pada saat matahari hendak tenggelam Seakan ada bahaya yang sangat menakutkan yang siap menerkam di waktu itu Bu, kenapa kok aku saja yang disuruh pulang saat maghrib Kok teman-teman yang lain enggak Lasmi melempar pertanyaan pada ibunya yang berdiri di teras Sudah kamu mandi dulu Nanti ibu cerita Perintah Juriah pada putri kecilnya Malam hari tiba Walaupun Juriah harus mengurus segala macam urusan rumah Tapi ia tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua Ia membimbing anaknya untuk sholat Dan juga menemaninya belajar Pukul 8 malam biasanya agenda Juriah dan Lasmi Ditutup dengan makan malam Tepat setelah belajar dan juga mengerjakan PR Tiba-tiba listrik padam Beruntung Juriah dan Lasmi rampung menyantap makan malam mereka Pemadaman listrik sangat lumrah di kampungnya Hal itu tidak lain karena memang perkampungannya Yang terletak di dataran tinggi Biasanya listrik padam selama beberapa jam Karena ada perbaikan tiang yang roboh di perbukitan Arah menuju kampung Juriah sudah hafal dengan lekukan ruang di rumahnya Di tengah kegelapan yang datang Tiba-tiba ia sigap berdiri dari meja makan Dan segera mengambil lilin dan korek api Adek tunggu disini dan kemana-mana ya Ujar Juriah Lasmi tidak menjawab Tampaknya ia ketakutan Sebuah hal alami yang selalu dirasakan anak-anak seusianya Ia juga sempat terkejut Ketika ibunya menyinggol kursi dan menimbulkan suara yang memang mengagetkan Sebenarnya tidak hanya Lasmi Juriah sendiri sebenarnya juga merasa was-was Ketika pandangannya diselimuti kegelapan Hal itu karena trauma masa lalu yang dialaminya Ditambah ia hanya tinggal berdua dengan putrinya Khawatir akan ada pencuri yang memasuki rumahnya Suasana yang seharusnya normal menjadi sedikit mencekam Karena memang jarak antarumah berjauhan Dan tidak ada kegiatan sis kamling di kampungnya Sedangkan kondisi kampung memang senyap ketika malam tiba Namun apapun yang dirasakan Juriah Ia harus menutupinya dari putrinya Ia harus terlihat pemberani Di balik kegelapan Juriah berjalan dari dapur menuju meja makan Tampak cahaya lilin yang ia bawa menerangi ruangan itu Ia berjalan mendekati menuju Lasmi Ketika cahaya lilin menyorot wajah Lasmi Tampak matanya berkaca-kaca dan hanya diam Juriah lalu meletakkan lilin di meja makan Dan menyalakan satu lagi lilin untuk meneranginya Berjalan menuju pintu depan yang harus ia kunci rapat-rapat Juriah tidak ingin rumahnya dibobol maling Sebab itu ia memasang kunci ganda pada pintu rumahnya Suaminya sendiri yang memasang sistem kunci ganda Karena ia jarang berada di rumah Keamanan kampung itu memang payah Berkali-kali warga kehilangan harta bendanya Beberapa di antaranya saat pemadaman listrik seperti saat ini Setelah memastikan seluruh pintu rumah terkunci Ia kembali menghampiri Lasmi yang masih duduk manis di meja makan Ayo deh tidur besok sekolah Ajak Juriah pada Lasmi Lasmi langsung berdiri dan segera menggenggam tangan ibunya Meninggalkan meja makan dengan lilin yang menyala Keduanya pergi ke kamar Lasmi memang masih tidur dengan ibunya Maklum mereka hanya tinggal berdua sehari-hari Berbeda dengan setahun lalu Lasmi memiliki pilihan untuk tidur dengan neneknya atau ibunya Kini ia hanya bisa tidur dengan ibunya Lasmi tidur di dekapan Juriah Anak kecil itu selalu merasa takut kalau terjadi pemadaman seperti ini Sebetulnya Juriah pun sama Setiap ada gemerisi keranting di luar Membuatnya sangat ketakutan Jantungnya berdegup lebih kencang daripada sebelumnya Karena sewaktu kecil Ia memiliki pengalaman yang sangat menyeramkan Ingatan itu selalu datang Tiap kali ketakutan yang luar biasa ia rasakan Sambil mendekat anaknya Juriah menutup matanya rapat-rapat Namun bayangan-bayangan itu seakan memaksanya Mengingat kisahnya di masa lalu Saat itu usia Juriah masih 10 tahun Namun kejadian di hari itu tidak akan ia lupakan Juriah bermain bersama dua orang teman perempuannya Mereka memang bertetangga Dan memiliki rutinitas bermain Sepulang sekolah Walaupun letak rumah mereka bisa dibilang Tidak terlalu dekat Asalkan sudah mengisi perut Juriah diperbolehkan main Hingga menjelang malam Tentu kondisi kampung saat itu Jauh berbeda dengan saat ini Masih banyak bentangan kebun kopi dan juga Pepisang di sekitar rumah Juriah Ketiga bocah itu sering menghabiskan Waktu bermain di tempat itu Berlarian di kebun kopi dan jika penat Mereka duduk bersama untuk bermain masak-masakan Orang tua zaman itu tidak memiliki kekhawatiran yang berlebih Karena memang tidak ada kejadian penculikan dan semacamnya Semuanya damai di kampung tersebut Juriah dan teman-temannya menyudahi pertemuan mereka ketika ajan maghrib berkumandang Mereka berpisah untuk pulang Warti dan Ratna memang sejalan Sedangkan Juriah berlawanan arah dan sendirian Juriah sendiri tidak merasa takut Walaupun harus berjalan sendiri di jalan setapak Yang dikelilingi pohon-pohon kopi Langkah kecilnya membuatnya tidak cepat sampai di rumah Ketika ajan sudah hampir selesai Juriah masih berjalan untuk pulang Namun di tengah jalan ia melihat sosok yang tidak lain adalah ibunya Setelah mendekat ia tahu bahwa itu memang ibunya Loh mau kemana bu? Tanya Juriah Sembari menatap wajah ibunya yang terlihat pucat Mau ke warung beli cabai? Ayo ikut Juriah yang selalu menarget permen atau jajanan anak-anak Tentu sangat antusias dengan ajakan ibunya Bahkan ia tidak sempat berpikir Bahwa ibunya tidak pernah belanja sore atau malam hari Selain itu Jalan yang mereka lewati juga Bukan jalan menuju warung sembako tempat Juriah dan ibunya belanja Justru Juriah kembali menyusuri jalanan yang semula ia lewati Sepulang bermain dengan warti dan ratna Menuju kebon kopi Selama berjalan Juriah menggenggam tangan ibunya dingin dan kasar Wajahnya juga terlihat pucat Wanita itu mengenakan kain jarik dan juga baju khas perempuan desa kala itu Perjalanan mereka tak kunjung sampai Dan Juriah mulai merasakan keanehan Tangan Juriah digenggam semakin erat Dan hawa dingin kini mulai menusuk Ditambah dengan malam yang semakin gelap Selepas maghrib Dan secara tiba-tiba Juriah kehilangan kesadarannya Tentu saja sosok yang menuntun Juriah bukanlah ibunya yang asli Melainkan bangsa lelembut Di sisi lain ibu asli dari Juriah curiga Karena selepas maghrib anaknya tak kunjung tiba di rumah Namun pikirannya belum kacau Karena masih ada kemungkinan Anaknya mampir di rumah temannya Dengan tergesa-gesa Selepas sholat maghrib Ibu gadis itu Bergegas ganti baju dan segera pergi ke rumah warti Teman dari anaknya Langkahnya semakin cepat Berbekal senter dengan cahaya kuning Perempuan itu menapaki jalanan desa Hingga tiba di sebuah rumah bercat hijau Rumah warti Assalamualaikum Waalaikumsalam Terdengar suara perempuan dari dalam rumah Yang beberapa detik kemudian membuka pintu Loh, apa ini? Ada apa? Tanya misri ibu dari warti Apa Juriah disini ya? Kok dari tadi belum pulang? Loh, kemana? Juriah tidak main kesini seharian? Warti, warti Misri mencoba memanggil anaknya Ya mbok Sahut gadis kecil itu Apa kamu lihat Juriah? Ini ibunya nyari Tanya misri pada anaknya Ia anduk Apa tadi main sama Juriah? Timpal Pak ini Tadi Juriah sama saya main dan Ratna di kebun kopi budek Lalu pulang pas denger ajan maghrib Jelas warti Dari jawabannya Pak ini tahu bahwa anaknya tidak berada di rumah warti Ia segera pamit kepada misri dan segera menuju rumah Ratna Namun hasilnya tetap sama Nihil Disinilah ibu dari Juriah mulai panik Kala itu memang tidak terlintas dalam benaknya Bahwa anaknya diculik oleh penjahat Justru kekhawatirannya adalah Tentang penculikan lelembut Seperti cerita-cerita zaman dulu Pak ini tentu tidak ingin menunda untuk mencari anaknya Tapi tentu ia butuh bantuan Karena tidak mungkin ia berkeliling kampung sendirian Dengan nafas yang masih terengah-engah Ia menuju kekediaman Pak RT Pak ini mencurahkan kegelisahannya karena kehilangan anak satu-satunya Bahkan perempuan itu sempat menerteskan air mata Karena kebingungan memikirkan di mana anaknya berada Melihat hal itu tentu saja Pak RT merasa iba Pak RT merasa kasihan dengan janda itu Terlebih hanya Juriah yang dimilikinya Segera saja Pak RT bertindak Dengan membuat pengumuman menggunakan pengeras suara yang ada di masjid Ia juga memberikan info pada beberapa warga desa Untuk membunyikan kentungan Hampir di setiap sudut desa Terdengar suara kentungan yang terbuat dari bambu tua Tempo pelan menandakan bahwa ada seseorang yang hilang Berbeda dengan tempo cepat yang menandakan telah ada pencurian Kesepakatan itu sudah dipahami oleh warga desa Sementara itu Pak ini menangis histeris dan ia coba ditenangkan oleh istri Pak RT Beberapa laki-laki keluar rumah Berselempang sarung motif persegi lengkap dengan senter di tangannya dan saling berkumpul Mereka masih mempertanyakan siapa yang sedang dicari Di saat itulah Pak RT lewat Dan sekaligus memberitahu mereka bahwa anak dari Pak ini hilang sejak maghrib Mereka beramai-ramai berkeliling desa Sembari menariaki nama Juryah Tidak hanya di perkampungan Bahkan beberapa warga ada yang menelusurinya di kebun kopi Karena mendengar bahwa sore tadi Juryah bermain di tempat itu Sambil membawa obor dan senter Mereka memanggil nama Juryah Tapi tidak ada jawaban Tidak pula seorang pun yang melihat gadis kecil itu Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 12 malam Beberapa warga sudah menyerah dan pulang Berencana membantu pencarian keesokan harinya Beberapa lainnya diperintahkan Pak RT Untuk berjaga di pos kamling yang tersedia Sedangkan Pak ini sendiri dengan kondisi yang kalut masih lemas Ia tidak kembali ke rumahnya Jangankan untuk berjalan Berdiri saja ia tidak mampu Beruntungnya istri dari Pak RT Merawat dengan penuh perhatian Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya Anaknya tiba-tiba menghilang tanpa kabar Pastinya beragam pikiran negatif Menyelimuti benak seorang ibu Minum dulu yuk Ujar Bu RT sembari memegang secangkir teh hangat Walaupun tidak mendapat jawaban Perempuan itu tetap membantu Pak ini meneguk teh hangat Setidaknya hal itu dapat membasahi tenggorokan perempuan Yang menangis berjam-jam itu Tidak hanya minuman hangat Ia juga memberikan suguhan kudapan yang menggugah selera Singkong goreng dengan bumbu kuning Aroma daun jeruk dan ketumbar semerbak di ruang tamu Namun hal itu tidak membuat Pak ini tergoda Otaknya sama sekali tidak memberikan sinyal lapar pada tubuhnya Sengatan aroma kudapan yang sedap itu Tidak mampu membuat mata Pak ini melirik Tatapan matanya kosong Air matanya juga terus membasahi pipi Pak ini pasrah pada keadaan Pada akhirnya pencarian oleh warga pada malam itu disudahi Pak ini tidak tidur Kemelut dalam kepalanya Tidak membiarkan matanya menutup untuk sementara Hingga pagi tiba Pak ini masih tampak murung Wajahnya terlihat pucat pasi Dan tak lama ia kehilangan kesadarannya Bu RT yang sedang memasak nasi goreng di dapur untuk sarapan Pak ini Mendadak terkejut karena mendengar ada suara aneh di ruang tamu Seperti benda jatuh Setelah mematikan kompor Bu RT segera menuju ruang tamu dan mendapati Pak ini terbaring di lantai Ternyata suara yang ia dengar adalah suara cangkir teh di meja Yang terjatuh karena tersenggol tangan Pak ini Yang juga menyusul terjatuh ke lantai Saat itu juga Bu RT keluar ke depan rumah Dan berteriak meminta tolong Pada saat itu memang hanya ada ia seorang Karena suaminya pergi untuk membuat laporan orang hilang Mendengar teriakan Bu RT Beberapa orang keluar rumah dan menuju kekediamannya Bu RT dengan raut wajah yang panik Segera memandu beberapa orang masuk ke rumahnya Dan memberi tahu bahwa Pak ini terbaring di lantai Pak tolong bawa ke puskesmas cepat Ujar Bu RT pada bapak-bapak Tanpa banyak bertanya Bapak-bapak itu saling bekerja sama Satu membopong dan yang lain menyiapkan sepeda motor Untuk mengantar ke puskesmas Sesampainya di puskesmas penanganan segera dilakukan Tak berselang lama Bu RT menyusul Dan segera melihat kondisi Pak ini Sembari menjelaskan yang terjadi Dokter umum yang bertugas pun memberi tahu Agar tidak terlalu khawatir Karena Pak ini hanya pingsan Kondisinya akan segera membaik Mendengar hal itu Bu RT lega Tapi tetap merasa sedih Karena juriah masih juga belum ditemukan Sementara pencarian masih dilakukan Desas-desus muncul bahwa bisa jadi juriah diculik lelembut Sebab itu beberapa warga yang memiliki kelebihan Mencoba membantu dengan sukarela Hasilnya memang beberapa orang yang dianggap dapat berinteraksi dengan alam gaib itu Sepakat bahwa juriah memang tidak berada di dekat rumah Atau kebun kopi tempatnya bermain Berdasarkan hal itu Pencarian diperluas Walaupun beberapa orang tidak percaya dengan hal klinik Namun tampaknya di lingkungan perkampungan Hal itu masih menjadi sebuah kepercayaan yang kuat Beberapa orang yang melakukan penerawangan secara gaib itu Memang tidak dapat mengetahui secara pasti lokasi Di mana juriah berada Mereka hanya meyakini bahwa gadis itu ada di suatu tempat yang gelap Beberapa jam kemudian setelah malam tiba Pai ini siuman Ia membuka mata dan secara mendadak Meneriakan nama anaknya yang belum ditemukan Sebelumnya Bu RT sudah berpesan pada perawat yang bertugas Agar segera menghubunginya saat Pak ini sadar Mendapat kabar bahwa Pak ini sudah sadar Maka ia segera menuju puskesmas Bersama Pak RT Pak RT dan istrinya merasa memiliki tanggung jawab Pada salah satu warganya itu Selain sudah menjadi tugasnya Pak ini juga tidak memiliki keluarga yang dapat merawatnya di kampung ini Setibanya di puskesmas Keduanya segera menghampiri Pak ini Yang menangis terseduh Terlihat dua perawat yang menenangkan Sabar dulu Bu Insya Allah Juriah segera ketemu Ujar Pak RT Saya lihat dia menangis Manggil-manggil saya Tiba-tiba Pak ini mengatakan mimpi yang dialaminya Beberapa orang yang mendengar hal itu Tidak menanggapinya serius Karena memang kondisi Pak ini yang saat itu kurang stabil Beruntungnya saat itu Ia sudah memiliki hasrat untuk mengisi perut Dengan bantuan Bu RT yang menyuapinya Perut Pak ini perlahan terisi Setelah sebelumnya hanya mendapat asupan dari impus Sedikit demi sedikit Bubur dalam mangkok mulai berpindah ke perut Pak ini Walaupun masih terlihat pucat dan lemas Tapi Pak RT dan istrinya bersyukur Dengan kondisi Pak ini yang membaik Air mata Juriah sudah mengering Ia sama sekali tidak mendapat petunjuk Di mana dirinya berada Namun di hadapannya terlihat Seorang wanita dengan rambut yang panjang Menutupi seluruh wajahnya Kondisi yang sangat gelap membuat anak itu ketakutan Ia hanya merasakan tanah yang lembab Di telapak tangannya yang menyanggah posisinya duduk Gelap dan sempit Beralas tanah Juriah tidak mengerti Apa yang terjadi setelah dirinya siuman beberapa saat sebelumnya Gadis malang itu hanya mengingat Terakhir kali ia menggandeng ibunya Dan saat ini teriakannya memanggil-manggil ibunya Tidak berujung pada perjumpaan yang seperti ia inginkan Badannya juga lemas Dan lama-lama ia merasa mulutnya kebas Hingga tenggorokan yang kering dan membuatnya sulit bersuara Sementara itu Dengan kondisi yang aneh Sosok perempuan berambut panjang masih berada di depannya Tidak bergerak atau mengeluarkan suara Atau bahkan menampakkan wajah Namun tiba-tiba sosok itu menyodorkan daun pisang dengan benda aneh di atasnya Tangan dengan kulit yang terlihat kering dan mengelupas Serta kuku hitam yang panjang Muncul di balik rambut lusuh yang menyeramkan Juryah dapat mencium baunya Di atas daun pisang itu aromanya anjir Tangan mungilnya mencoba meraih benda yang tampak cair itu Ternyata ada sebuah cacing Dengan tanah yang masih melekat Dan cairan berbau menyengat itu tidak lain adalah darah Juryah dapat mengenalinya Karena memang ia terbiasa mencium bau itu di dapur Ketika ibunya sedang membersihkan dan memotong daging ayam Juryah menangkap cacing itu Ia diperintahkan untuk memakannya Namun pikirannya menolak Hingga ia tak kuat menahan untuk tidak muntah Juryah tidak tahu siapa yang ada di depannya Dan apa maksud dari kejadian yang dialaminya Selama ia berdiam diri di tempat sempit dan gelap itu Juryah merasa sangat merindukan ibunya Ia bingung harus berbuat apa Dan sosok yang menyeramkan di depannya memang tidak menyakiti Namun ia yakin bahwa sosok itu yang membawanya ke sini Juryah yang waktu itu masih polos Juryah hanya bisa menangis dan sesekali berhenti ketika lelah Ia tak menyentuh sama sekali suguhan aneh dan menjijikan yang diberikan kepadanya Udara lembab membuatnya tidak nyaman Namun ia tidak berdaya Bahkan ia juga tidak tahu apakah saat itu masih siang atau sudah malam Bocah malang itu berpikir bahwa mungkin ia sedang berada di mimpi dalam tidur yang panjang Tak berselang lama suara jangkrip dan juga burung hantu terdengar samar Hal itu menandakan bahwa waktu sudah tiba pada malam hari Tidak hanya itu suara ajan juga terdengar walaupun sangat kecil dan perlahan pudar Juryah mulai mengetahui bahwa ia tak berada di tempat yang jauh dari pemukiman Dengan suara parau Gadis itu mencoba berteriak sekuat tenaga Namun sosok di depannya bergerak Menyibak rambut yang menutup wajahnya Betapa terkejutnya Juryah melihat muka seorang wanita yang sudah keriput Keriput dan juga berbibir hitam itu Juryah seketika membeku Berhenti berteriak dan mulai menangis ketakutan Anehnya saat itu Juryah dapat memastikan bahwa kondisi di tempat ia berada gelap Namun ia mengetahui dengan jelas bagaimana penampakan sosok di depannya Bahkan ketika Juryah menutup matanya Di benaknya masih ada wajah tersebut Semakin tersibak rambut rusuhnya Maka semakin jelas penampakan wajah menyeramkan itu Tampak juga payudara yang dimilikinya panjang dan tak normal Sosok itu tidak lain adalah Wewe Gombel Walaupun tidak menyakiti Juryah Namun kehadirannya sangat menakutkan Terutama untuk anak seusianya Secara fisik Juryah hanya lemas tapi tidak ada luka yang ia rasakan Bahkan kuku-kuku panjang Wewe Gombel itu tidak menggores kulit Juryah Orang tuamu tidak sayang kamu Kamu dibiarkan berkeliaran saat maghrib tiba Kamu disini saja sama mbok Juryah semakin ngeri saat mendengar perkataan sosok yang berada di depannya Sosok itu berbicara menggunakan bahasa Jawa Juryah mengerti apa yang diucapkan Wewe Gombel itu Tapi ia sama sekali tidak setuju Karena ia tahu ibunya sangat menyayanginya Bahkan ia yakin saat ini Ibunya sedang berusaha mencarinya dengan berbagai cara Juryah sendiri tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya keluyuran saat waktu maghrib tiba Cerita tentang Wewe Gombel yang menculik anak-anak juga asing kala itu Bukan tanpa alasan Hal itu disebabkan kehidupan di kampung itu damai Tidak ada kasus semacam yang Juryah alami Jadi peristiwa ini baru pertama kali terjadi Dan Juryah merupakan gadis malang yang kebetulan saat itu menjadi korban Walaupun demikian Warga kampung itu juga tidak dapat dikatakan acu dengan hal krenik Beberapa ritual kejawen masih dilakukan Salah satu contohnya adalah menyediakan sesajen pada malam Jumat Keliwon Biasanya sesajen berupa beberapa jenis bunga Jajanan tradisional Beberapa batang rokok Kopi dan teh Serta yang paling penting Adalah kemenyan yang dibakar saat malam tiba Sudah dua hari dua malam Juryah belum juga ditemukan Sementara itu Pai ini sudah berada di kediamannya Beberapa tetangga rela menginap Untuk memastikan kondisi Pai ini baik-baik saja Di sisi lain Pak RT sudah menerapkan peraturan Untuk patroli bergirir bagi warganya Bahkan pencarian juga diperluas ke kampung sebelah Berita anak hilang menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut Lebih banyak warga yang berbodong-bodong ikut mencari Sementara para ibu mulai mengetatkan peraturan bermain anaknya Warti dan Ratna bahkan tidak mendapat izin bermain Jauh dari rumah Mereka sangat dilarang untuk bermain Ke kebun kopi tempat favorit mereka bermain bersama Juryah Di malam hari tepat hari ketiga Juryah hilang Pak RT mengadakan doa bersama untuk meminta petunjuk Pak ini sendiri tidak henti-hentinya berdoa Dan memohon agar anaknya ditemukan Bahkan ia berpikir jika anaknya sudah tidak bernyawa Maka ia harus memeluk jasadnya Hingga tengah malam pencarian hari ketiga tidak membuahkan hasil Beberapa orang merasa bahwa Juryah mungkin sudah diculik Dan dibawa jauh keluar kampung Tentu tidak ada yang berani mengatakan demikian kepada Pak ini Semua hanya berspekulasi dan tetap berusaha Sebenarnya Pak ini sendiri juga sempat berdiri Di tempat tidurnya dan ingin keluar mencari putrinya Namun kondisinya yang lemas dan pucat Tentu membuat banyak orang khawatir Tetangga yang bergantian menjaganya Tentu melarang ia mencari putrinya seorang diri Semua orang meyakinkannya bahwa pencarian masih berlangsung Beberapa orang juga membujuk Pak ini Dengan mengatakan bahwa anaknya pasti akan segera ketemu Dan kondisinya baik-baik saja Di kampung kekeluargaan memang sangat terasa Semua rukun dan saling membantu dengan tulus Terlebih Pak ini yang seorang janda Pastinya akan sangat menderita ketika mendapat masalah keluarga Dengan tanpa adanya suami Namun dalam kondisi itu Pak ini masih tegar Ternyata tak berselang lama Doa Pak ini dikabulkan Seorang bapak-bapak menggendong bocah perempuan dengan kedua tangannya Juriah ketemu Mbok Teriak laki-laki itu Mata Pak ini terbelalak Ia merasa ada suara yang tajam menusuk gendang telinganya Nama anaknya dikumandangkan Dan suara itu semakin dekat Sontak Pak ini berdiri Walaupun kedua kakinya penyanglah tubuhnya gemetaran dengan hebat Benar saja Ia melihat anaknya yang memejamkan mata Dan terbarin di gendongan laki-laki bernama Sumarno itu Sumarno sendiri adalah tetangga dekat dari Pak ini Dan telah turut serta dalam pencarian juriah Dua hari terakhir Pak ini sendiri menangis sejadi-jadinya Bersyukur karena anaknya kini telah kembali Walaupun dalam kondisi yang belum sadar Sementara itu rumah Pak ini seketika riuh dengan para tetangga Yang berdatangan untuk menyaksikan kembalinya juriah Yang entah dari mana Tak lama kemudian Pak RT juga tiba di rumah Pak ini Sama halnya dengan kerumunan yang menghujani Sumarno Dengan pertanyaan Pak RT juga penasaran Di mana juriah ditemukan Pak, di mana anak ini ketemunya? Pak RT bertanya dengan menggebu-gebu Saya menemukannya di dekat sumur Di rumah kosong kampung sebelah Pak Kebetulan saya sedang cari rumput di situ Jawaban Sumarno menjawab pertanyaan beberapa orang sekaligus Kegiatan sehari-hari Sumarno memang mencari rumput untuk pakan ternak Ia menjelaskan bahwa memang sehari sebelumnya Ia mendengar suara tangisan anak kecil Namun suaranya yang sangat kecil Dan tertutup suara burung dan serangga Barulah di hari berikutnya Sumarno mencari rumput lebih dekat dengan bangunan kosong Serta sumur tua itu melihat ada sepasang kaki kecil yang tertutup rimbunan rumput Oleh karena tidak ada orang di sekitarnya Sumarno nekat mendekati untuk mencari tahu Setelah dekat Sumarno terkejut Karena kaki itu milik sesosok anak kecil yang tidak asing baginya juriah Setelah mencari bantuan Sumarno akhirnya membawa juriah dengan sepeda motor Bersama satu orang warga kampung itu Kondisi juriah saat ditemukan memang sedang pingsan Dadanya masih terlihat kembang kempis Napasnya juga masih ada Tidak ada tanda-tanda bahwa juriah mendapat kekerasan Namun karena kurang yakin dengan keadaan juriah Pak RT membawa gadis itu ke puskesmas Setelah diperiksa Kondisinya memang baik-baik saja Namun lemah sehingga harus diimpus Pada saat itu semua terheran-heran Karena gadis itu ditemukan lebih dari satu kilometer dari rumahnya Saat ditemukan juriah masih mengenakan kaos merah bergambar bunga dan celana pendek berwarna biru Tampak baju yang dikenakan sudah kotor Dan banyak tanah menempel Tidak butuh waktu lama Juriah yang ditemani paini di sampingnya Segera membuka mata Ia menangis ketika sosok pertama yang dilihat adalah ibunya Walaupun hanya berpisah sebentar Pengalaman yang dialami juriah cukup menyeramkan Dan itu membuatnya sangat ketakutan dan trauma Pada awalnya juriah menangis karena takut dengan ibunya sendiri Karena terakhir dia bertemu dengan sosok mirip ibunya Dengan gambaran wajah yang dingin dan pandangan menusuk Setelah diyakinkan oleh beberapa orang Gadis itu mulai mengetahui bahwa itu adalah benar-benar ibunya Sayangnya juriah tidak dapat berbicara Berbicara walaupun tidak ada yang aneh dengan kondisi mulutnya Akhirnya setelah dipastikan kondisinya membaik Paini dengan bantuan Pak RT membawanya ke salah seorang kiai tua Ia melapalkan doa dan memberikan juriah segelas air Atas kuasa Allah Juriah mulai menggerakkan bibirnya untuk bicara Mbok Ujar juriah sembari menangis Ya Allah du Tidak tergambar betapa bahagianya Pak ini saat itu Juriah juga mulai bercerita kejadian demi kejadian yang dialaminya Beberapa orang yang saat itu mendengar langsung cerita juriah merasa merinding Bahkan yang paling mengejutkan adalah juriah hampir sempat memakan makanan yang menjijikan Yang diberikan wewek gombel itu Juriah masih mengingat betul kejadian yang ia alami Setelah itu ia tidak lagi bermain jauh dari rumah Bahkan jauh sebelum waktu maghrib tiba ia sudah di rumah Pak ini juga tidak perlu menasehati apapun pada putrinya Kisah itulah yang menjadi trauma juriah Bahkan sangat ketat terhadap anaknya Lasmi Ia berharap anaknya mengerti bahwa kejadian tak masuk akal Seperti diculik ke alam gaib itu benar adanya Walaupun saat ini zaman sudah lebih modern Namun juriah tidak ingin merasakan peristiwanya di masa lalu Menimpa anaknya Juriah tertidur bersama anak yang didekapnya Seiring cahaya dari lilin padam Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Sapunya Repegasimpai Paturai Patepangdei Terima kasih sudah menonton